kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial atau temen di video kali ini kita akan coba update lagi untuk pelagi layanan sistem versi terbaru ya kita coba update nih kita coba cari Apakah ada perubahan untuk di bagian game Turbo ataupun di bagian bila sisinya ya di sini kita ya tampilannya semoga dan juga performanya lebih oke jadi apalagi layar semini adalah bagian dari security atau add-on ataupun plug-in security nya cuy itu ya seperti kayak buat game booster kemudian buat bila sisinya dan lain sebagainya teman-teman itu untuk setting gpu-nya juga itu biasanya ada perubahan dari pelagi layanan sistem Oke nah ini versi sebelumnya kita sudah bahas ya temen-temen ekor 53 teman-teman bisa disimak aja di video saya sebelumnya dan disini kita akan coba upgrade ke versi terbaru teman-teman ya ke ekor 54 nih kita coba lihat nanti apakah ada perubahan atau tidak di tampilan game booster dan juga bila sisinya teman-teman Hai teman disini saya sudah update ke versi ekor 54 ya nih sebelumnya kita sudah di versi 53 nah sekarang disini kita akan coba lihat teman-teman ya langsung aja mungkin ya teman-teman ya kita ke bagian game turbo atau kita coba dulu pengaturan kita coba dulu pengaturan ya takutnya ada perubahan nih Nah kalau saya lihat disini teman-teman ya lihat ini tampilan dari eh pengaturan huruf-huruf atau renggangannya jadi agak sedikit lebih menjauh ya setelah update ke versi plugin layanan yang satu ini kita coba lihat untuk di bagian aplikasi aplikasi bagian di setelan bukan setelan tambah setelan tambahan kemudian ke bagian fitur spesial coy masih tetap sama seperti ini di baterai masih sama ya teman-teman ya seperti ini itu teman-teman ya untuk di bagian tampilan saya setting di 120hz ya Oke langsung aja disini berarti sama yang ada perubahan disitu kita coba lihat di game booster Oke ini dia nah ini ini dia game boosternya temen-temen dan ternyata masih tetap sama ya untuk di bagian setting juga masih sama performa baru pengecualian bisa kita pakai ya jangan ganggu juga ini bisa kita pakai kemudian untuk di custom seperti ini ya teman-teman Oke untuk di bagian setelan tambahan juga masih tetap sama ternyata ya jadi enggak banyak perubahan disini untuk di versi yang satu ini cuy Oke ya kita coba lihat dulu ke dibilah sisinya semoga ada perubahan ataupun lebih stabil disini temen-temen ya Hai dan kita coba lihat keakuratan dari ininya FVS nya kita coba bandingkan dengan yang ada di power monitor monitor cuy ya Nah ini dia disini kedeteksi 50 disini kedeteksi nya juga sama ya temen-temen di 5960 fps jadi disini untuk eh apa fps monitor di bila sisinya dia akurat cuy ini mantap sih kemudian kalau kita coba lihat Oke lah sip ya setelan tambahan sini untuk fitur jenuh bagus seperti biasa kita coba tes di sini cek tes 123 cek tes sedang saya coba tes pelagian layanan sistem ekor 54 cek tes 123 cek tes sedang saya coba tes pelagian layanan sistem ekor 54 oke bagus ya temen-temen kemudian untuk eh folding window juga bisa aman ya sip jadi untuk tampilan dari tuh ini juga enggak nge-force-close ya biasanya suka ada tuh ketika kita tutup dan balik lagi ini sudah tertutup tidak di mode performa lagi cuy seperti itu ada yang seperti itu ada yang tidak temen-temen ya jadi ini stabil kayaknya untuk pelagian layanan sistem ekor 54 nya seperti itu ya Oke jadi itu aja teman-teman untuk di update kali ini ya semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke ya masih ada sih sebenarnya cuy kita bahas lagi ya di next video untuk pelagian layanan sistem versi terbarunya Oke nanti bisa teman-teman coba sendiri lah ya untuk performa gamingnya seperti apa sebenarnya kalau performa gaming nggak ada pengaruh dari plugin ya kalau pelagian layanan sistem itu untuk melihat fitur-fitur yang ada di game booster dan mobilah sisi biasanya kalau ada yang baru atau misalkan ada bug di sebelumnya nah untuk di versi terbarunya biasanya untuk memperbaiki bug tersebut seperti itu sih biasanya untuk cenglongnya ya Oke itu aja teman-teman ya dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya sip hai hai hai